Baik, selamat pagi anak-anak, salam sehat dan siap berjumpa kembali pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sistem penyelanaan pada ruminansia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu sistem pencernakan ruminansia. Maka sebelum kita masuk pada ruminansianya, sistem pencernakannya, kita harus tahu dulu apa yang masuk dengan sistem ruminansia. Ruminansia adalah hewan mamabia, contohnya. Apa yang mamabia itu ada? Terbau, sapi. Nah, seperti yang sudah tertera pada gambar kalian, pada layar kalian. Jika kita melihat gambar yang sudah ada ini, sapi dibagi menjadi empat bagian. Bukan sapinya, tapi lambung. Ada retikulum, abomasum, omasum, dan rumen. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Dan lambung sapi memiliki organ pencernakan, yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas empat bagian. Yang pertama adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, teman-teman semua, bagaimana sistem pencernakan pada hewan ruminansia? Ya, kelompok mamalia yang mamabia ini, pada sistem pencernakannya juga dibantu oleh beberapa mikrobar. Seperti bakteri dan protosawat. Organ pencernakannya, kalau dimulai dari mulutnya sapi, di dalam mulut itu ada terdiri dari tiga bagian. Ada gigi, lidah, dan salifah. Ada gigi, lidah, dan salifah. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan di dalam untuk umumnya. Jadi giginya ada dua model. Yang pertama gigi seri, dan yang kedua gigi geraham. Gigi seri untuk memotong dan geraham untuk mengumumnya. Selanjutnya adalah lidah. Lidah digunakan untuk mendorong makanan yang dipunya. Dan salifah. Salifah ini adalah cairan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat cairan sapi, dia pasti mengeluarkan cairan dari mulutnya. Ya, cairan itulah yang disebut sebagai salifah. Kita kembali pada gambar. Di dalam rumen, rumen ini kita sebut sebagai perut besar. Rumen ini perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini dicerna hingga menjadi bubur. Jadi rumput yang masuk ini dicerna hingga menjadi bubur. Dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Dinding rumen ini bisa mengaduk-aduk. Ya, pada saat sapi istirahat, pada saat dia tidur. Maka makanan ini akan kembali ke mulutnya sini, kembali ke sini. Dan digunyak kembali. Yang kedua adalah retikulum. Mana retikulum? Ini. Kamu lihat retikulum. Disebut perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob. Jadi yang mengalami fermentasi tidak hanya pembuatan tape saja. Tetapi dalam sistem pencernaan hewan, ini juga terjadi proses fermentasi terlebih pada ruminansia. Dengan bantuan anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini, di dalam perut jala atau retikulum ini, proses absorpsi yang menyaring benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Sehingga tidak masuk ke rumah som. Nah, kalau di sini makanan tersebut mengandung batu dan turunnya hanya masuk sampai di sini, dia tidak akan masuk ke abomasum. Tidak akan masuk sampai ke sini. Kemudian dia akan keluarkan lagi ke mulutnya. Nah, lanjut berikutnya adalah omasum. Di sini omasum. Atau disebut sebagai perut kitab. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kalau tadi di retikulum menggunakan bantuan anaerob dan protozoa, di sini menggunakan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Ini abomasum. Ya, atau disebut juga perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati abomasum, setelah melewati abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa. Ingat, seekor sapi dewasa panjangnya 40 meter. Sepanjang rumahmu itu. 40 meter panjangnya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Dan selanjutnya, makanan setelah diserap sari-sari makanan, sisanya dikeluarkan melalui lubang anus di sini. Nah, inilah proses terjadinya pencernaan atau sistem penyelidikan pada ruminansia. Sebab itu, kepada anak-anak semua, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, kalian setelah ini akan membuat gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan bagian-bagian pada hewan ruminansia, bagian-bagian pencernaan. Dan setelah itu, nanti harus bisa mempresentasikan. Dengan bahasa anak-anak sendiri. Anak-anak juga bisa melihat buku paket dalaman ke-8, dan juga bisa menggunakan buku mahir tematik. Karena apa? Di sana, kalian juga bisa langsung bisa mengakses pada YouTube kalian, dan bisa langsung diakses ke ruminansia yang sudah ada alamatnya yang telah di-share. Itu saja yang dapat Mr. sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang Mr. berikan ini menjadi bahan bagi kalian untuk memudahkan, sehingga bisa memahami secara lebih mendalam. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.